Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketoktulan dimanapun berada terima kasih sudah mampir dalam ikutan kali ini kali ini kita akan membuat running tag atau tulisan berjalan atau light metric mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya di pinggir jalan kalau ada tulisan berjalan atau di cafe-cafe juga ada biasanya kita akan belajar membuat seperti itu teman-teman nah kali ini yang perlu disiapkan ya bahan-bahannya disini ada panel light metric kalau teman-teman bisa lihat disini ada 2 panel sebenarnya untuk kebutuhan kalian atau teman-teman bisa pakai 1 aja gak apa-apa karena disini ada 2 kita pakai 2 jadi sudah kita jamper disini untuk kabelnya atau mungkin teman-teman bisa nambahin ada nambah lagi 1 ya jadi 3-4 sampai panjang seberapapun tidak masalah ya nanti untuk codingannya paling yang berbeda kemudian selain panel atau light metric kita memakai Arduino ya untuk kotaknya kita pakai Arduino Nano nah seperti ini teman-teman kecil nah seperti ini teman-teman kita menggunakan Arduino Nano disini ada tulisan Nano ya jadi kenapa saya menggunakan Arduino Nano karena bentuknya yang kecil ya jadi simple dan ini lebih murah juga ya daripada Arduino Uno kita memakai Arduino Uno juga bisa teman-teman ya memakai Arduino Uno seperti ini nah seperti ini Arduino Uno juga bisa cuman karena ini ini apa lebih besar ya dan ini juga kita keperluannya cuman buat tulisan berjalan aja jadi saya menggunakan yang yang kecil aja yang simple yaitu Arduino Nano nah disini kekurangannya ya teman-teman ya kalau Arduino Nano itu tidak ada out 5V nya padahal untuk running tech atau light metric ini nah yang ini panelnya ini membutuhkan tegangan 5V tapi untuk di Arduino Nano ini tidak ada ya jadi kita nanti menggunakan power supply teman-teman disini sudah sudah saya siapkan ini power supply jadi ini ada 5V out nya ada 5V 3,3V juga ada ada 2 2 tempat ya di kiri dan kanan tapi kita nanti akan memakainya di 5V jadi untuk apa namanya yang satu menghidupkan panelnya atau light metricnya yang satu untuk menghidupkan Arduino Nano nya nah nanti untuk inputnya inputnya disini untuk power supply ini kita menggunakan 12V nanti kita pakai adapter 12V untuk menyalakannya oke setelah itu kita juga butuh kabel jumper ya teman-teman ya nah disini ada kabel jumper sesuai kebutuhan aja dan juga disini ada kabel USB yang nanti untuk masukkan codingan ke Arduino Nano nya dari laptop oke kemudian kita rakit teman-teman ya caranya itu kita lihat disini untuk soketnya untuk soket disini ada CLK ada CLK ada CS dan DIN kita langsung aja pasang kabelnya teman-teman disini kalian bisa bolak-balik ini sama aja oke kita pasang dulu kabelnya nah seperti ini sudah terpasang ya untuk soketnya kemudian untuk yang sininya teman-teman ya teman-teman harus lihat disini untuk di IN di IN paling atas ya disini yang tengah disini di IN kita pakai warna yang oranye warna oranye di IN itu masuknya di Arduino Nano nya di di sebelas sampai kebalik ya teman-teman kita cari di Arduino Nano nya di sebelas nanti kita rakit edul teman-teman nanti setelah kita rakit baru kita tunjukkan ya untuk jalurnya di sebelas di sebelas paling pojok nomor 2 nah kemudian untuk CS nya CS nya pada sini untuk CS nya itu kabel warna kuning untuk warna kuning CS nya itu masuknya di D10 teman-teman D10 ya kita masukkan di 10 10 kemudian untuk CLK nya CLK nya itu warna hijau masuknya di D13 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 nah D13 nah setelah itu kemudian untuk power nya ya disini power nya ada VCC dan juga ground itu plus nya berarti yang warna coklat teman-teman ya warna coklat warna merah kita masukkan di power supply teman-teman jadi disini kan membutuhkan 5 volt jadi kita tancapkan di power supply nya untuk ini kemudian kita cari jangan sampai kebalik juga untuk plus nya sebelah sini tunggu sini nah kemudian untuk mainnya sebelah sini oke dah kita colok kemudian disini nah sini ada 5 volt dan juga ground ya disini ya kita carikan power kabel ini kita mencapkan untuk luar nya kita kasih warna biru aja oke setelah seperti ini ya ujungnya dari tegangan arduino nano nya kita kasih sama ya masukkan di 5 volt pada power supply nya jangan sampai kebalik untuk main dan plus nya seperti ini ya teman-teman jadi saya ulangi teman-teman untuk disininya untuk di in nya itu masuk ke arduino nano yang di 11 kemudian untuk CS nya masuk ke arduino nano yang di 10 dan untuk CLK nya untuk kabel nya masuk ke D13 kemudian untuk power mengikutin aja ya jadi plus nya dan main nya nanti jangan sampai kebalik oke setelah ini teman-teman ya setelah kita kita racket wiring nya kabel nya kemudian kita masukkan kita bukan kita masukkan tapi kita coding kita kasih coding caranya seperti ini teman-teman kita masukkan kabel usb di arduino nano seperti ini kemudian untuk usb nya kita tancapkan di laptop teman-teman kita tancapkan sini kemudian setelah ini kita masuk ke coding teman-teman kita kembali ke laptop oke baik teman-teman setelah kita sudah merakit untuk wiring nya atau kabel jumper nya sekarang kita akan masuk ke codingan disini sudah ada codingannya lumayan banyak tapi teman-teman tidak perlu khawatir nanti kita akan pelacari yang penting penting teman-teman jadi disini langkah pertama itu untuk bawahnya ini max davis disini kenapa angka 8 karena kita menggunakan 2 panel jadi kalau untuk satu panel itu nanti teman-teman bisa pakai angka 4 jadi kan satu panel itu ada 4 4 kotak kemudian untuk disini pin-pin tadi sesuai yang sudah kita pasang untuk CLK pin 13 data pin 11 dan CS nya itu pin 10 kemudian disini juga ada nah disini teman-teman untuk scroll speed ini kita pakai 80 jadi semakin banyak atau semakin bertambah angkanya nanti tulisannya itu semakin cepat jadi untuk penggantian disini sebenarnya pakai 80 nanti kecepatan kalian bisa turunkan ke 50 nanti tulisannya agak lambat gitu kemudian untuk scroll efek disini kita pakai yang live ya left disini kita tulis karena kita akan menggerakkan tulisan itu dari kanan ke kiri ya gitu jadi kalau teman-teman pengen kebalik dari kiri ke kanan nanti pakainya right jadi R I G T ya nah kemudian atau mungkin teman-teman bisa dari bawah ke atas atau atas kebawah bisa jadi untuk bawah ke atas itu nantainya pakainya up ya untuk atas kebawah itu sebelah sini teman-teman di sini ya di disini jadi yang teman-teman ganti yang ini nah ini kalau pengen dari kiri ke kanan tulis saja R I G H T seperti ini tapi biasanya itu tulisan berjalan ya karena kita orang Indonesia ya dari kanan ke kiri ya jadi kita makanya left aja nah setelah itu kita untuk menyanti tulisannya ada disini teman-teman nah disini disini kita contohkan aja tulisan getop tular aduh ini bagus sekali nah kita tulis getop tular nah disini disini teman-teman jangan lupa untuk sebelum sebelum penulisan dan sesudah dikasih petik ya petik dua ya petik dua atas ya seperti ini nah setelah ini yang bawah juga enggak perlu diganti teman-teman nanti untuk codingannya ini nanti saya akan jika teman-teman butuh kirimkan aja email nanti saya akan bantu langsung kirimkan kemudian untuk selanjutnya kita masukkan library teman-teman yang tidak kalah penting itu kita untuk memasukkannya dari tools kemudian kita pilih manage library nah kita tunggu oke setelah muncul seperti ini teman-teman untuk pencarian library dan juga untuk menginstal nanti nanti kalian cari karena disini banyak jadi disini nanti kalian cari untuk yang pertama itu MDMAX 72XX 260 kemudian diinstall nanti boleh diinstall disini kemudian selanjutnya itu nanti teman-teman juga bisa cari MDMAX panel master install juga untuk ketiga itu MD parola master nanti teman-teman juga diinstall jadi cuma tiga itu aja karena saya sudah menginstall ya jadi sudah saya install langkah selanjutnya kita cek ya untuk apakah Arduino kita sudah connect dengan laptop kita caranya kalian lihat di pojok kiri bawah disini ada tulisan Arduino Nano on com6 nah untuk itu di sketch edit tools nah disini teman-teman juga harus samakan ya untuk botnya itu pilih di Arduino Nano kemudian untuk portnya portnya itu kan tadi di bawah sini com6 jadi cocokan saja com6 nah seperti ini kalau sudah pilih com6 nah seperti ini kalian bisa langsung kirim codingan ini ke Arduino Nano caranya langsung kita klik tanda panah disini kita klik disini oke dibawah kita masih loading ya komplim sketch disini juga masih loading oke untuk uploading sudah selesai disini ada tulisan don uploading berarti apa namanya proses memasukkan coding di Arduino kita sudah selesai teman-teman oke teman-teman setelah kita masukkan codingan ya selesai disini kita cabut untuk USB nya kabel USB kita cabut saja disini karena kita sudah menggunakan power supply nah disini kita cabut dari laptop ya kemudian coba kita tes untuk power supply nya kita kasih tegangan 12V ya ini untuk kita memakai adapter kita langsung masukkan aja disini nah jadi kita tadi memasukkan tulisan getok tulah teman-teman mungkin nanti jika teman-teman pengen membuatnya tinggal ngerapikin kasih list pinggirnya atau pengen memperpanjang nanti tinggal nambahin aja gak apa-apa ya teman-teman mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan teman-teman cara membuat tulisan semoga membantu jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung tulis di komentar mungkin itu aja dari saya semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan juga like dan juga komen kalau ada yang mau ditanyakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax